Manusia Jahanam Jilid 12. Cinko ternyata girang bukan main memperoleh kawan lebih banyak lagi. Apalagi Tang Lan Hoa bertiga adalah tiga orang tokoh rimba persilatan yang masing memiliki kepandayan yang bukan main tingginya. Terhadap Cinko sebetulnya di hati Tang Lan Hoa bertiga terdapat suatu perasaan yang lain, karena perjuangan mereka ini justru untuk membela keluarga pengpus yang sia siun. Dengan sendirinya Tang Lan Hoa bertiga sangat menyayangi Cinko. Haro demi hari telah lewat, tanpa terasa sudah empat hari lagi. Dan pada hari kelimanya lagi, di pagi hari telah datang dua orang ke rumahnya Bok Syu Chai. Kedua tamu itu tidak lain dari orang yang sedang mereka harapkan, yaitu Tang Xiaobun dan Wilai Tuhong. Betapa girangnya hati mereka, karena telah dapat berkumpul kembali. Apalagi Tang Xiaobun dan Wilai Tuhong, mereka sangat girang memperoleh bantuan tiga tenaga inti yang memiliki kepandayan yang tinggi sekali seperti Tang Lan Hoa, Ming Sing Sian Su serta Si Buntung. Malah Tang Xiaobun telah humplek bercakap-cakap dengan ketiga jago tua itu. Wilai Tuhong juga telah bercakap-cakap. Jago-jago tua ini telah mengatur rencana mereka selanjutnya. Malam ini juga mereka akan melakukan penyelidikan. Lebih-lebih terbadap diri Tan Keng Kian, seperti apa yang diceritakan oleh Si Buntung, yang mana dicurigai sebagai pembunuhnya Giyok I Alang. Tang Xiaobun jadi gusar bukan main mendengar kematian yang diterima oleh muridnya yaitu Giyok I Alang. Maka dari itu, dia sudah berkeras, malam ini mau tak mau dia harus menyelidiki perihal diri pemuda yang bernama Tan Keng Kian. Hari itu mereka telah mengasoh untuk memupuk semangat dan tenaga. Dan menjelang kentongan kedua, jago tua ini telah bersiap-siap untuk jalan keluar menyatroni gedungnya Tan Keng Kian, karena mereka penasaran sekali ingin mengetahui sebenarnya siapakah Tan Keng Kian. San Hie Siansu, Ing Tai Siansu, Cinko, telah diperintahkan oleh Tang Xiaobun agar tidak ikut. Sebetulnya San Hie Siansu berat sekali tidak dapat turut guru mereka, tetapi apa mau dibilang, San Hie Siansu tidak berani membantah perintah gurunya. Dari itu, akhirnya menjelang kentongan ketiga, barulah Tang Xiaobun, Tang Lan Hoa, Wietu Hong, Ming Siansu dan Si Buntung telah keluar dari gedungnya Bok Xiu Chai. Mereka telah memencar diri agak berjauhan, walaupun tujuan mereka satu, yaitu gedung yang pernah dipergunakan untuk berkumpul para pengemis, di mana para pemuda yang bernama Tan Keng Kian itu tinggal menjadi penghuninya. Cepat sekali kelima jago tua ini telah sampai di muka gedung Tan Keng Kian. Tetapi mereka melihatnya gedung itu sangat sepi dan sunyi sekali. Dengan sebat Tang Xiaobun telah melompati tembok gedung itu. Dia telah menyelinap masuk, karena Tang Xiaobun telah diliputi hawa amarah yang bukan main. Jago-jago tua yang lainnya juga telah ikut melompat pula. Dengan berindap-indap mereka telah memeriksa setiap kamar melalui jendela yang mereka lubangi dengan ujung lidah masing-masing. Tetapi setiap kamar yang mereka periksa itu merupakan kamar-kamar kosong belaka, tidak berpenghuni. Tentu saja hal ini membuat mereka jadi kaget dan heran. Tetapi serupa ingatan berkelebat di otaknya Ming Sing Sian Su. Hah berseru pendekta itu. Apakah tidak mungkin mereka memasang perangkap agar kita masuk dalam perangkap yang lainnya juga mendusin. HMMM tetapi Tang Xiaobun yang tengah diliputi hawa amarah, telah mendengus begitu. Biar bagaimana kita harus dapat menemui pemuda sitan itu baru saja. Tang Xiaobun berkata sampai di sini telah terdengar suara tertawa yang sabar. Kalian mencari diriku terdengar suara orang menegur. Kelima jago tua itu jadi terkejut bukan main. Mereka sampai mengeluarkan seruan tertahan dan telah menoleh ke arah asalnya suara teguran itu. Ternyata entah sejak kapan, telah berdiri di bawah pohon yang liu, seorang pemuda berparas cakap dan berpakaian mewah. Metu Tang Xiaobun jadi mencilak-cilak. Engkau kah yang bernama Tang Xiaobun tegurnya dengan gusar? Pemuda itu tenang sekali dia malah telah mengangguk tanpa memperlihatkan perasaan jere pada wajahnya. Benar sahutnya. Akulah orangnya yang sedang kalian cari. Selamat bertemu. Selamat bertemu dan sambil berkata begitu, pemuda berparas cakap tersebut, yang ternyata memang tidak lain dari Tan Kengken, telah merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat kepala kelima jago tua itu Tang Xiaobun dan keempat jago tua yang lainnya telah mendengus gusar. HMMM, kami tidak perlu berkenalan dengan main usia seperti engkau ini berseru Tang Xiaobun dengan gusar. Aku ilah secara jujur, engkau kah yang telah membinasakan Giyok I Alang dan Wu Cies yang pemuda itu tetap tersenyum, pada wajahnya tidak terlihat suatu perubahan sedikit pun juga. Malahan dengan berani dia telah menganggukkan kepalanya beberapa kali. Benar, tidak salah sahut Tan Kengken tawar, lalu apa yang kalian inginkan oh pemuda bangsat berseru Tang Xiaobun dengan gusar, dan sudah mau menerjang maju untuk melancarkan serangan kepada Tan Kengken. Tetapi Lang Xiaobun telah dapat ditahan oleh Ming Sing Sian Su. Sabar loh Heng kata Ming Sing Sian Su dengan sabar, biarlah lolap yang bicara padanya Tang Xiaobun bisa diberi pengertian, membatalkan maksudnya untuk menerjang. Sedangkan Ming Sing Sian Su telah melangkah maju dua tindak. Tan Kong Chu, apa maksudmu dengan membunuh murid dari Tang Loheng dan si Buntung ini tegur Ming Sing Sian Su? Bukankah kau berasal dari Kaipang, seharusnya kita bersahabat, tidak bentrok demikian rupa tetapi Tan Kengken telah tertawa-tawar. Bersahabat? Aku tidak perlu bersahabat dengan pihak kalian kata Tan Kengken. Apakah kedatangan kalian kemari ingin membalas dendam atas kematian Giyok I Alang dan Wu Chiai Siang itu Ming Sing Sian Su menganggukkan kepalanya? Tetapi, memang tidak salah saudsi pendeta dengan suara yang lantang, tentu saja hutang nyawa harus ada perhitungan Tan Kengken tetap bersikap tenang, dia tidak memperlihatkan perubahan pada wajahnya. Hanya sambil tertawa, dia telah berkata, tetapi kukira kalian tidak akan mampu membalas sakit hati dari muridnya orang tua itu kenapa begitu tegur Ming Sing Sian Su sambil menindih perasaan gusarnya. HMMM, tidak perlu kujelaskan, silahkan kalian melihat sekeliling kalian saja sahutan Kengken dengan suara mengejek. Tentu saja kelima jawat tua ini jadi terkejut, tadi disebabkan mereka sangat gusar, tidak sempat mengawasi keadaan di sekitar tempat itu, tetapi setelah diperingatkan oleh Tan Kengken, mereka baru memandang sekitar tempat tersebut. Begitu melihat, mereka begitu terkejut, karena sekitar tempat tersebut, entah sejak kapan, telah berdiri dan terkurung ratusan orang yang bersenjata lengkap di tangan masing-masing. Terkutuk benar berseru Teng Siaobun yang jadi igusar sekali. Biarlah hari ini aku mempertaruhkan jiwa tuaku tetapi Ming Sing Sian Su telah menahan Teng Siaobun, agar tidak terlalu mengumbar kemarahannya. Sedangkan Tan Kengken telah tertawa-tawar lagi. Percuma kalian mau berkeras, karena orang-orang yang mengurung tempat ini memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu, kalau kalian tidak mau bicara secara baik-baik tentu kalian akan binasa dengan care yang mengenaskan sekali, percayalah pada kutawar sekali perkataan Tan Kengken, seolah-olah tak berperasaan. Apa yang kau inginkan orang sitan tegur Ming Sing Sian Su? Kalian menyerah secara baik-baik heh menyerah secara baik-baik, kami tidak akan mengganggu jiwa tua kalian mana bisa begini bentak Ming Sing Sian Su yang jadi meluap darahnya. Terserah, aku pun tidak memaksanya menyahuti Tan Kengken. Tetapi orang sitan, mengapa kau tampaknya seperti sengaja-sengaja ingin bentrok dengan pihak kami tegur Ming Sing Sian Su dengan mengandung kemarahan bukan main? Aku tidak memusuhi pihak kalian, hanya kalian yang terlalu usil. Seperti orang Shigiyok itu, dia telah berani mati menyelinap di dalam rapat kami beberapa saat yang lalu, maka dari itu, dia pantas menerima hukuman mati. Seperti itu juga muridku telah kau bunuh pula berserusi buntung dengan gusar. Sudanku katakan, selama kalian ini mau berlaku usil, maka jangan harap kalian bisa mempertahankan jiwa kalian. Lebih baik kalian mau menyerah secara baik-baik, kalau memang nanti terbukti kalian tidak usil dan tidak mau mencampuri urusan kami, tentu jiwa kalian tidak akan kami ganggu. Seujung rambut pun juga Ming Sing Sian Su telah mendengus tertawa dingin. Sedangkan jago-jago tua yang lainnya telah murka sekali. Coba kalian maju, kami akan melayani berseru es buntung. Aku mau lihat, sampai di mana kehebatanmu, orang si tan mendengar tantangan si buntung, tan kengken tertawa-tawar. HMMM mendengus anak muda itu. Apakah kalian sudah berpikir seribu kali untuk bentrok dengan pihak kami mati pun? Dan kami rela berseru Teng Xiaobun yang sudah tidak bisa mengendalikan kemarahan hatinya lagi, karena dengan cepat dia telah mengeluarkan suara bentakan dan melompat menerjang ke arah Tan Keng Tian. Namun di saat tubuh Tan Xiaobun melayang di tengah uda, dari samping kiri dan kanan Tan Kengken sudah melompat dua sosok tubuh. Kedua sosok tua itu menghalangi Tan Kengken menyambuti serangan Teng Xiaobun. Ternyata kedua orang itu adalah dua orang yang bertubuh tegap. Meti mereka bengis sekali, rupanya dia dua orang jago guakang, tenaga luar, tenaga kasar. Tetapi Teng Xiaobun yang sedang murka itu sudah tidak bisa mengendalikan dirinya lagi, dan mengamuk dengan hebat. Keempat kawan Teng Xiaobun waktu melihat pertempuran sudah tidak bisa dihilangkan lagi, maka cepat-cepat telah turun tangan untuk membantu. Tetapi ratusan orang-orangnya Tan Kengken telah meluruk dan mengeroyok kelima jago ini. Bukan main. Orang-orangnya Tan Kengken rupanya adalah jago-jago pilihan karena mereka rata-rata memiliki kekosenan yang bukan main, sehingga biarpun Teng Xiaobun berlima memiliki kepandayan yang tinggi, toh ternyata mereka tidak dapat berbuat banyak. Pertempuran yang pincang seperti itu, lima orang melawan ratusan lawannya, tentu saja membuat kegusaran Teng Xiaobun berlima tambah hebat saja. Tan Kengken telah berseru dengan suara yang nyaring, kalau memang kalian masih mau hidup terus, lebih baik kalian menyerah saja tetapi kata-kata Tan Kengken ini malah menambah kemarahan Teng Xiaobun berlima. Kelima jago tua ini jadi mengamuk dengan hebat. Tan Kengken melihat kebandelan kelima orang tamunya ini, dia jadi mengeluarkan suara tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di saat itulah, anak buah dari Tan Kengken tanpa sungkan lagi telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Melihat gencarnya serangan-serangan yang dilancarkan oleh anak buahnya Tan Kengken, tentu saja membuat Ming Sing Sian Su berkhawatir sekali. Sebagai seorang hwes hiyo yang dapat berpikir dengan tenang dan berkepala dingin, dengan sendirinya dia mengerti keadaan situasi pada saat itu tidak menguntungkan bagi pihak mereka. Sebetulnya Ming Sing Sian Su mau menahan kawan-kawannya agar tidak bertempur dulu. Tetapi si Buntung dan Teng Xiaobun yang tengah diliputi kemarahan yang bukan main, dengan sendirinya telah tidak dapat ditahan lagi. Mereka jadi mengamuk bagaikan harimau luka, setiap serangan yang mereka lancarkan selalu pula mengandung maut. Maka dari itu, biarpun jumlah orang-orangnya Tan Kengken cukup banyak, tetap saja mereka agak jari menghadapi amukan kelima jago tua tersebut. Sepasang alis Tan Kengken telah mengkerut dalam-dalam waktu melihat perkembangan seperti itu. Kepung lebih rapat perintahnya. Anak buah Tan Kengken mengiakan, maka pertempuran semakin hebat. Berselang puluhan jurus, tiba-tiba Tan Kengken telah membentak, mundur. Biar aku yang menghadapinya dan Tan Kengken bukan hanya berteriak begitu saja, sebab dia telah menerjunkan diri untuk mengeroyok kelima jago tua itu. Pergolakan yang terjadi di dalam gedung ini semakin hebat saja. Sampai akhirnya malah kelima jago tua itu disebabkan kurang tenaga, telah terdesak hebat. Kepandaian Tan Kengken ternyata hebat bukan main, walaupun usianya masih begitu muda. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Tan Kengken selalu membuat kelima orang lawannya mundur untuk menyelamatkan diri. Pernah sekali, nyaris bahu dari Wietu Hang menjadi sasaran dari jari telunjuk Tan Kengken. Untung saja Wietu Hang dapat mengelahkan serangan pemuda tersebut dan jari telunjuk pemuda itu telah meluncur terus menotok tiang. Seketika itu juga kayu tiang yang tebal dan kuat itu telah berlubang. Melihat ini, Wietu Hang sampai mengeluarkan seruan tertahan. Dia juga jadi mengucurkan keringat dingin. Hebat sekali jari telunjuk pemuda si Tan itu, luar biasa dan diluar dogaan dari kelima jago tua itu, mengingat usia dari Tan Kengken yang masih begitu muda. Di saat itulah, dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring bukan main, tampak Tan Kengken telah melancarkan serangan susulan, yang bertubi-tubi dan beruntun, ke arah Wietu Hang. Rupanya dia tidak mau memberikan kesempatan bernapas bagi orang si Wietu. Tetapi Wietu Hang bukannya berkepandayan rendah. Tadinya dia nyaris terkena serangan jari telunjuk pemuda itu disebabkan dirinya terlalu meremehkan dan memandang enteng pada pemuda itu. Tetapi sekarang dia telah mengetahui kehebatan yang dimiliki pemuda tersebut, dengan sendirinya dia berlaku jauh lebih hati-hati. Melihat pemuda sitan tersebut telah melancarkan serangannya pula, cepat-cepat Wietu Hang telah mengempos semangatnya. Dia telah menyalurkan seluruh tenaga dalam yang ada pada dirinya yang disalurkan pada dua telapak tangannya. Waktu melihat jari telunjuk dari Tan Kengken menyambar ke arah dirinya, dia telah mengangkat tangannya. Dengan mempergunakan telapak tangannya, Wietu Hang telah menangkis totokan jari telunjuk pemuda sitan tersebut, yang ganas dan telengas. Jago-jago tua lainnya yang melihat kejadian seperti ini jadi terkejut sekali. Mereka telah mengeluarkan seruan memperingatkan Wietu Hang agar tidak menerima serangan pemuda sitan itu dengan kekerasan. Namun Wietu Hang memang seorang yang keras hati, dia tidak memperdulikan akibat yang akan terjadi. Maka dari itu, dia tidak menggeser telapak tangannya. Dia telah memasang telapak tangan itu untuk dijadikan perisai. Tak jari telunjuk Tan Kengken itu telah menotok tepat. Tetapi di saat itulah hati pemuda sitan tersebut jadi mencelos. Tadinya dia mengandalkan dan membanggakan akan kehebatan jari telunjuknya. Tetapi sekarang, di saat jari telunjuknya itu menotok telapak tangan Wietu Hang, dia merasakan seperti menotok lapisan baja. Malah jari telunjuknya itu hampir patah, melejit dan menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Dengan sendirinya dia jadi melompat mundur ke belakang beberapa langkap. Wietu Hang sendiri merasakan telapak tangannya itu pedis sekali. Tetapi orang si Wietu Hang ini tidak mau memperlihatkan kelemahannya itu. Maka dari itu, dengan cepat, begitu melihat Tan Kengken mau melompat mundur, dengan cepat dia telah menjejakan kakinya. Tubuhnya telah mencelat lagi, telah menyusul dan membarengi melancarkan serangan. Dan juga saat ini Wietu Hang melancarkan serangan kepada Tan Kengken bukan mempergunakan serangan biasa saja, karena dia telah melancarkan serangan itu dengan mempergunakan tenaga dalam yang kuat. Belum lagi serangannya tiba, Tan Kengken sudah merasakan sambaran angin serangan yang kuat dan keras sekali. Maka dari itu, Tan Kengken juga tidak berani membuang-buang waktu lagi, sebab dia mengerti dan menyadarinya bahwa Wietu Hang memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Sebab luar biasa Tan Kengken sudah mempergunakan kedua kakinya melancarkan tendangan berantai ke berbagai jalan darah yang penting-penting di tubuh Wietu Hang. Tetapi Wietu Hang sudah nekat, dia tak memperdulikan tendangan berantai yang dilakukan oleh lawannya itu, melainkan serangannya telah diteruskan. Hal ini kembali satu kali lagi membuat Tan Kengken jadi terkejut bukan main. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan, sebab dia tidak menyangka bahwa lawannya bisa berlaku nekat dan kalap begitu. Tetapi biar bagaimana Tan Kengken memiliki kepandayan yang tinggi. Dengan sendirinya dia tidak menjadi gugup, tidak lenyap ketenangannya. Dengan mengeluarkan suara seruan yang mengguntur, tampak Tan Kengken sudah menjejakan kakinya dan melompat menjauhi Wietu Hang. Tangkap dia perintahnya juga. Maka dari itu, belum lagi Wietu Hang bisa merangsak maju, orang-orangnya Tan Kengken sudah menghadang dan melayaninya. Tentu saja hal ini membuat Wietu Hang jadi penasaran bukan main. Dasar manusia pengecut mendesis Wietu Hang dengan murka. Tetapi Tan Kengken tidak mau memperdulikannya, karena dia telah berdiri sambil tertawa mengejek. Tang Xiaobun yang melihat keadaan ini, cepat-cepat telah mendesak lawannya. Dikala orang-orangnya Tan Kengken melompat mundur, Tang Xiaobun telah mempergunakan kesempatan tersebut, tubuhnya telah mencelak cepat dan ringan ke arah Tan Kengken. Sepasang tangannya telah diulurkan untuk mencengkeram batok kepala Tan Kengken. Jagalah seranganku ini teriak Tang Xiaobun dengan suara yang asran. Tan Kengken tidak menjadi gugup. Waktu Tang Xiaobun mencelak melompat menerjang ke arah dirinya, dia memang sudah melihatnya. Apalagi memang kali ini dia sudah dapat mengendalikan tenaga dan semangatnya. Tan Kengken telah menangkis serangan Tang Xiaobun. Begitulah, mereka berdua jadi bertempur lagi dengan seru. Mingxing Siansu dan Si Buntung telah melabrak lawan mereka dengan cepat. Tang Lan Hoa juga telah menerjang ke sana dan kemari dengan gesit sekali. Dengan sendirinya pertempuran itu jadi berlangsung ramai sekali. Tan Kengken sendiri tidak menyangka bahwa dia akan memperoleh perlawanan yang begitu hebat dan juga kelima jago tua ini ternyata masing-masing memang tangguh dan memiliki tenaga serta kepandayan yang tinggi. Tadinya Tan Kengken menduga, yang akan menyetroni dirinya pasti jago-jago biasa saja, hanya di dalam beberapa gebrakan dapat ditundukan. Tetapi siapanya na, Tang Xiaobun berlima bukanlah manusia yang mudah untuk dipermainkan. Apalagi sekarang, Mingxing Siansu, Tang Xiaobun, Si Buntung, Tang Lan Hoa dan Wietu Hang tengah murka bukan main. Bisa dibayangkan ilmu silat yang mereka pergunakan tentu saja ilmu silat simpanan. Setiap pukulan selalu mengandung angin maut dan juga mematikan. Di samping itu, kelima jago tua ini juga telah berpengalaman pahit getirnya pertempuran, walaupun Tan Kengken mengandalkan anak buahnya yang berjumlah banyak, namun kepandayan mereka biasa saja. Memang kalau untuk dirubuhkan, tidak mudah, karena biarpun kepandayan orang-orang Tan Kengken itu biasa saja, namun telah diatur demikian kompak, membuat setiap serangan mereka ada perhitungannya. Coba kalau memang Tang Xiaobun berlima kurang perhatikan keralicik orang-orangnya Tan Kengken, niscaya mereka akan kena diperdaya dan dicelakai oleh si pemuda sitan tersebut. Tan Kengken yang sedang diserang oleh Tang Xiaobun, telah mengeluarkan suara dengusan. Kalian benar-benar mencari mampus berseru Tan Kengken dengan gusar. Sekali saja aku bersyul, maka jumlah pengurung kalian bertambah beberapa kali lipat. Banyaknya Tang Xiaobun tidak mau kalah gertak, dia telah tertawa mengejek, sudah ku katakan, demi keadilan, biarpun harus mengorbankan jiwa, tetap saja aku akan melabrak kalian. Sakit hati muridku harus dibalaskan mendengar perkataan Tang Xiaobun, Tang Kengken tertawa tergelak-gelak. Hahaha lucu terdengarnya. Sekarang saja sulit bagimu untuk bermimpi lolos dari tanganku atau hidup terus, karena kau sendiri juga belum tentu dapat menghadapi kami. Lalu mengapa sekarang kau mau bicara persoalan muridmu itu bukan main gusarnya Tan Xiaobun, dia sampai mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main dan telah mempergencar serangan-serangannya itu. Tan Kengken tidak jari. Pemuda si Tan ini ternyata benar-benar tangguh dan hebat sekali kepandainya. Dengan cepat pertempuran mereka itu telah berlangsung puluhan jurus. Biasanya Tan Kengken memang angkuh dan memandang kepandainya yang paling tinggi. Tidak pernah Tan Kengken memandang sebelah metu, terhadap siapapun juga. Namun setelah bertempur sekian lama dengan Tang Xiaobun, dengan sendirinya dia harus menyadarinya bahwa di luaran, di dalam kalangan Kangou, memang masih terdapat banyak sekali jago-jago yang memiliki kepandainya yang tinggi bukan main. Itulah lebabnya, rasa angkuh dan sombongnya telah lenyap sebagian. Dia telah bertempur dengan bersungguh-sungguh. Karena dia menyadari, kalau sampai dia kena dirubuhkan, berarti memberi pukulan pada jiwa anak buahnya, miscaya kelima jago tua ini yang akan menang angin. Itulah sebabnya, karena dia berpikir demikian, dengan cepat Tan Kengken telah merubah Kero menyerangnya, dengan cepat Tan Kengken mulai melancarkan serangan yang berantai. Dengan melancarkan serangan sepe RTI itu, seperti juga Tan Kengken tidak mau memberikan kesempatan kepada lawannya bernapas atau melakukan penyerangan membalas. Tetapi Tan Kengken kali ini salah dalam perhitungannya. Karena Tang Xiaobun bukannya lawan yang ringan, orang si Tang memiliki kepandain yang tinggi sekali, dengan sendirinya biarpun lawannya telah merubah Kero menyerangnya, hal itu tidak membuat Tan Xiaobun telah berputar-putar seperti gasing. Tan Kengken jadi terkejut. Dia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh lawannya ini. Sedang Tan Kengken bengong begini, walaupun hanya sedetik, Tang Xiaobun tidak mau melewatkan kesempatan yang ada ini. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, tampak Tang Xiaobun sudah menerjang, menubruk ke arah Tan Kengken. Tubrukan yang dilakukan Tang Xiaobun merupakan tubrukan yang menutup jalan keluar bagi diri Tan Kengken itu. Karena Tang Xiaobun menubruk sambil mengulurkan kedua tangannya. Sepasang tangan itu telah mementang seperti menjaga agar Tan Kengken tidak bisa meloloskan diri ke kiri atau ke kanan. Dengan sendirinya hal ini mengejutkan sekali hati Tan Kengken. Pemuda itu telah mengeluarkan suara seruan yang keras, menunjukkan bahwa dia terkejut. Tetapi memang dasarnya Tan Kengken dua memiliki kepandayan yang tinggi, dia tidak menjadi gugup disebabkan kejadian ini. Cepat luar biasa, dia mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dengan mengeluarkan seruan keras, dia telah menangkisnya. Hebat sekali. Dengan adanya tangkisan itu, berarti bahwa Tang Xiaobun dengan Tan Kengken telah mempergunakan kekerasan untuk merubuhkan lawan mereka. Tetapi sepasang tangan mereka begitu saling bentroh, begitu keduanya telah melompat mundur. Keduanya berdiri saling berhadapan sesaat lamanya kemudian baru mereka menerjang lagi, saling tubruk dan saling melancarkan serangan. Dengan sendirinya pertempuran itu berlangsung tambah hebat saja. Kalau tadinya Tang Xiaobun yang nekat dan kalap, yang sudah bertempur tanpa memikirkan lagi akan keselamatan dirinya, maka adalah diri Tan Kengken yang akhirnya murka dan menjadi kalap. Begitulah, pertempuran tersebut berlangsung terus tanpa ada tanda-tandanya siapakah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Sedangkan Tang Lan Hoa, Si Buntung, Wietu Hong, dan juga Ming Sing Sian Su, telah bertempur dengan mati-matian mengerahkan seluruh kepandayan mereka, karena anak buah dari Tan Kengken sudah melancarkan serangan yang bertubi-tubi tanpa mengenal rasa kasihan sedikitpun juga, serangan-serangan itu datangnya terlalu beruntun dan silih berganti. Memang kalau dilihat, keempat jago tua itu agak tergesak. Sebab baru saja mereka mengelahkan serangan yang satu, maka serangan yang lainnya telah menyambar datang lagi. Malah para penyerangnya ini telah melantarkan serangan tersebut dengan mempergunakan seluruh kemampuan mereka, mengepung rapat sekali pada diri keempat jago tua itu. Wietu Hong sendiri yang melihat gelagat seperti ini, jadi mengeluh. Harapan satu-satunya ialah dia mengharapkan agar Teng Xiaobun berhasil merubuhkan Tan Kengken, karena dengan rubuhnya Tan Kengken, pasti semangat tempur dari anak buah Tan Kengken akan tergempur hebat. Tetapi waktu Wietu Hong melirik ke arah Teng Xiaobun yang sedang sibuk bertarung dengan pemuda sitan itu, maka tidak ada harapan tampaknya bahwa Teng Xiaobun keluar sebagai pemenang. Keadaan seperti inilah yang telah menyebabkan Wietu Hong jadi mengeluh. Suara benturan senjata-senjata tajam telah terdengar ramai sekali. Juga suara bentakan-bentakan yang terdengar begitu bising dan juga sangat gaduh sekali. Dengan sendirinya, mau tak mau keadaan sepenuh ini menarik perhatian para tetangga. Namun tidak ada seorang pun tetangga di sekitar gedung ini yang keluar untuk melihat. Tampaknya mereka jerik untuk melihat keluar apa yang sebenarnya telah terjadi. Hal itu disebabkan para tetangga gedung itu memang sudah mengetahui gedung ini tempat berkumpul dari para ahli ilmu silat. Dengan sendirinya, tidak ada yang berani usil sebab bisa-bisa diri mereka yang terkena getahnya, alias menjadi sasaran senjata tajam. Maka dari itu, biarpun keadaan gaduh itu memenuhi sekitar gedung tersebut, hanya tampak orang-orang Tan Kengken saja yang berdatangan semakin lama jadi semakin banyak. Malah banyak sekali di antara orang-orang yang mengurung Wietu Hong, Si Buntung, Tang Lan Hoa dan Ming Sing Sian Suu berempat itu, berpakaian seperti seorang pengemis. Semakin lama bertempur, Ming Sing Sian Suu jadi tambah gusar saja melihat di antara mereka belum ada yang dapat merebut kemenangan sedangkan Tang Lan Hoa sendiri, karena teringat bahwa muridnya, Mucie Siang yang telah terbinasa itu, yang menurut dugaannya pembunuh muridnya itu adalah orang sitan tersebut, dengan sendirinya Tang Lan Hoa bertarung lebih hebat dan ganas. Dendam muridnya memang mau tidak mau harus dibalaskannya. Tetapi, pengepungan yang dilakukan oleh orang-orangnya Tan Kengken terlalu rapat. Dengan sendirinya, hal ini membuat Tang Lan Hoa jadi jengkel sekali. Di saat sebatang pedang menyambar akan menikam ke arah perutnya, dengan cepat Tang Lan Hoa telah menyingkir agak kesampin, kedekat Wietu Hong. Tetapi Tang Lan Hoa bukannya hanya mengelakkan diri belaka, karena dia juga telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Membarengi mana, tau-tau jari terunjuk dan jari tengah dari tangan kanannya telah diulurkannya, menjepit tubuh pedang itu. Dan juga Tang Lan Hoa bukan hanya menjepit saja, karena dia telah menekuk sedikit, sehingga terdengar suara teringgak nyaring sekali. Suara pedang itu telah patah dua terkena jepitan jari tangan si orang sitang. Tetapi orang yang mempergunakan pedang itu, telah cepat-cepat melompat mundur dan digantikan oleh yang lainnya, membuat Tang Lan Hoa tidak bisa merangsak mendesak orang tersebut. Dengan sendirinya, Tang Lan Hoa gusar sekali, dia sampai mengeluarkan seruan murka. Dengan cepat Tang Lan Hoa telah mengamuk bagaikan harimau luka. Tan Kengken sendiri sedang sibuk melayani Teng Xiaobun. Tadinya pemuda sitan ini menduga, bahwa hanya di dalam beberapa jurus dia dapat merubuhkan Teng Xiaobun, tetapi siapa tahu, semakin lama mereka bertempur, malah makin diri pemuda sitan itu terdesak mundur berulang kali. Di saat itulah, Tan Kengken telah berpikir jauh, dia telah mempunyai suatu rencana. Maka dari itu, mulutnya segera dipentangkan. Cepat ambilkan air teriaknya dengan suara yang nyaring. Beberapa orangnya Tan Kengken ini telah mengiakan. Dengan cepat mereka telah kembali membawa ember berisi air. Siramkan kepada mereka perintah Tan Kengken dengan suara yang nyaring. Teng Xiaobun berlima jadi terkejut sekali melihat lagak aneh dari Tan Kengken. Entah apa yang ingin dilakukan oleh pemuda itu. Namun anak buah dan Tan Kengken sudah tidak mau berpikir panjang. Begitu si pemuda sitan tersebut mengeluarkan perintah untuk menyiramkan air pada Teng Xiaobun berlima, mereka telah melakukan tugas dengan baik. Teng Xiaobun berlima dengan kawan-kawannya jadi kaget sekali. Mereka cepat-cepat telah melompat menjauhkan diri, karena mereka mana mau disiram seperti seekor anjing. Tan Kengken telah berteriak sambil tertawa girang, Siram! Hayo Siram teriaknya berulang kali. Teng Xiaobun memandang murka bukan main. Dasar manusia rendah mendesis Teng Xiaobun dengan mengandung kegusaran yang sangat. Belum lagi habis suara cacian Teng Xiaobun, orang-orangnya Tan Kengken telah maju menyiramkan air itu kepada mereka berlima. Mau tidak mau Teng Xiaobun berlima harus menyingkir. Mereka telah melompat mundur. Kalau kita mengalah tentu tidak ada gunanya, apa ruginya disiram air kata Ming Sing Sian Su dengan suara gusar. Hayo kita terjang lagi dan membarengi dengan perkataannya itu, tanpa memperdulikan siraman air itu, si Hwes Hio sudah menerjang maju lagi. Gerakannya begitu besar dan cepat sekali, di luar dugaan orang-orang Tan Kengken. Maka dari itu, dikala si Hwes Hio Ming Sing Sian Su menggerakkan tangannya, maka batok kepala dari dua orang anak buah Tan Kengken telah kena dihajarnya hancur, sehingga seketika itu juga kedua orang anak buah Tan Kengken telah ngelosoh numperah di atas tanah dengan jiwanya telah melayang. Di saat itulah Ming Sing Sian Su telah berteriak, angin besar mengajak kawan-kawannya untuk menyingkir. Tang Xiao Bun dan yang lainnya mengerti keinginan si Hwes Hio. Tentunya si Hwes Hio Ming Sing Sian Su menginginkan memergunakan kesempatan itu untuk meloloskan diri. Dengan cepat mereka berlima telah mengamuk dan membuka jalan untuk meloloskan diri. Tetapi Tan Kengken yang telah murka bukan main mana mau membiarkan begitu saja. Cepat sekali, dia telah berteriak memberikan perintah, kepung yang rapat teriaknya. Jangan membiarkan mereka lolos dan Tan Kengken sendiri telah menerjang maju akan melancatkan serangan yang hebat dan bertubi-tubi kepada Wietu Hang karena orang si Hwes inilah yang berada paling memuka dengan dirinya. Wietu Hang juga tidak jari. Waktu melihat dirinya diserang begitu rupa oleh pemuda sitan ini. Ia telah mendengus. HMM, aku mau lihat sampai di mana kehebatan ilmumu berseru Wietu Hang dengan suara mengandung kemurkaan. Dan membarengi dengan suara bentakannya itu, dengan mengeluarkan tenaga dalamnya yang disalurkan pada telapak tangannya, Wietu Hang telah menangkis serangan Tan Kengken. Terjadi bentrokan yang bukan main di tengah-tengah udara. Tetapi tangan mereka yang saling bentur tersebut tidak segera ditarik pulang. Tangan mereka seperti saling melekat. Tentu saja hal ini menambah kekagetan hati Tan Kengken. Ternyata kepandayan yang dimiliki oleh Wietu Hang tidak berada di sebelah bawah dari Teng Xiaobun, malah kalau tidak berlebihan, kepandayan dari orang Siwe ini masih berada satu tingkat di atasnya Teng Xiaobun. Dengan cepat Tan Kengken mengempos seluruh kekuatan tenaga dalamnya, guna menarik pulang tangannya itu dari lekatan telapak tangan Wietu Hang. Apa yang dilakukan oleh si pemuda si Tan tersebut ternyata sia-sia. Hal ini bukan berarti bahwa tenaga dalam Tan Kengken berada di sebelah bawah dari kepandayan Wietu Hang, melainkan disebabkan dia kalah cepat dan juga memikirkan beberapa segi, yaitu kesehatan bagi dirinya, karena kalau dia memaksakan diri untuk menarik pulang serangan dan tempelan pada telapak tangan lawannya itu, membuat Tan Kengken jadi berpikir dua kali. Kejadian seperti itu sebetulnya bukan pertama kali dialami oleh Tan Kengken. Namun Kero melekatkan telapak tangannya pada tangan Tan Kengken, berbeda sekali apa yang dilakukan oleh Wietu Hang. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras bukan main, dengan disertai oleh suara erangan penuh kemarahan, tampak Tan Kengken berusaha menarik pulang telapak tangannya itu. Tetapi tetap saja dia tidak pernah berhasil, menambah dia telah membuang-buang tenaga tanpa ada gunanya sama sekali. Sedangkan Wietu Hang sendiri jadi girang melihat pemuda sitan ini berhasil dibuatnya tidak berdaya. Maka dari itu dengan mengeluarkan suara seruan yang melengking tinggi, kaki Wietu Hang berusaha menyepak kempulan dari lawannya. Tan Kengken saat itu telah mandi keringat dingin. Dia tidak menyangka bahwa hari ini dia bisa berhadapan dengan lawannya yang memiliki kepandayan begitu tinggi. Sedang Tan Kengken dibuat tidak berdaya oleh Wietu Hang, maka tampak Tang Xiao BNN telah melompat ke belakang pemuda sitan itu. Ditotoknya jalan darah malihatnya si pemuda sitan ini. Tetapi biarpun tangannya masih melekat pada tangan Wietu Hang, namun Tan Kengken masih bisa melakukan sesuatu, yaitu dia membuat bahunya yang akan dihajar oleh Tang Xiao BNNN telah dibuka seluruh jalan darahnya. Mempergunakan kesempatan itu, maka Tang Xiao BNNN menghela nafas panjang, karena biar bagaimana sudah tidak ada harapan bagi pihaknya, karena dia toh harus mempergunakan tenaga yang banyak, namun berjumlah sedikit. Coba kalau saja waktu dalam keadaan biasa, dia tidak akan jari sedikit pun juga. Wietu Hang melihat pada wajah pemuda ini terpancar sinar kesedihan. Bagaimana kalau aku turun tangan untuk mengirim kau ke neraka ejek Wietu Hang saking gusarnya, parau suaranya. HMM, jangan bicara takabur dulu, nanti kalau memangkah sudah kurubuhkan tentu menangis darah juga tidak ada gunanya sambil mengeluarkan suara bentakan itu, maka Tan Kengken telah mengempos lagi tenaga dalamnya itu guna menghadapi pertempuran yang tengah berlangsung. Tetapi Wietu Hang juga bukannya manusia tolol yang mau berdiam diri. Dengan cepat dia juga telah merobah Kero menyerangnya. Dia tidak mau membiarkan tangannya dengan tangan Tan Kengken jadi satu terus. Hal ini bisa membahayakan jiwanya. Wietu Hang menyadarinya dalam keadaan seperti ini, kalau sampai ada beberapa orang-orangnya Tan Kengken yang melancarkan serangan membokong, niscaya dirinya akan mengalami bahaya dan celaka yang tak kecil. Itulah sebabnya mengapa Tang Lan Hoa dan yang lainnya telah mengambil sikap seperti mengurung, untuk membantu Wietu Hang jikalau suatu waktu orang SHCW ini membutuhkan bantuannya. Tetapi Wietu Hang merasakan betapa angin serangan yang panas telah mengalir banyak sekali dari telapak tangan Tan Keng. Di saat itulah, Wietu Hang yang sudah tidak mau membuang-buang waktu lagi, telah mengeluarkan suara bentakan yang nyaring sekali. Disusul juga oleh kakinya yang bergerak menendang keras ke arah paha dari Tan Kengken, disusul lagi kemudian oleh gentakan pada tangannya. Ih berserutan Kengken! HMMM, kau akan mampus berseru Wietu Hang dengan suara yang dingin. Kau licik serutain Kengken. Licik? Di mana letak kelicikan diriku bentak Wietu Hang? Cepat sekali jalannya pertempuran itu, sehingga di dalam beberapa detik saja itu, telah berulang kali mereka merubah Kero menyerang, Kero menangkis dan berbagai Kero lagi. Tetapi telapak tangan mereka tetap saja masih menempel satu dengan yang lainnya. Teng Xiaobun yang melihat ini jadi tidak sabar lagi. Setelah menghantam mundur orang-orangnya Tan Kengken yang mengurung dirinya, dengan tidak memikirkan resikonya lagi, dia telah menerjang maju. Rubuhlah kau bentak Teng Xiaobun dengan suara yang keras. Tan Kengken bukan main terkejutnya, dia juga mengeluarkan suara ejakan. Hayo kalian berlima maju semuanya berhadapan dengan diriku teriak Tan Kengken, agar anak buahnya tidak dapat melihat bahwa dirinya sedang dalam keadaan terdesak. Maka dari itu, mati-matian Tan Kengken telah mengempos seluruh kekuatannya. Hal ini untuk memberi muka kepada anak buahnya, agar bertempur lebih bersemangat. Tetapi biar bagaimana Wietu Hang merupaku seorang jago kawakan. Di samping itu, dengan cepat sekali Wietu Hang telah dapat menyalurkan seluruh kekuatannya, karena keempat orang kawannya yang tangguh-tangguh itu telah dapat melindungi dirinya, dia tidak usah kebingungan, keselamatan jiwanya terjamin. Teng Xiaobun telah dapat membunuh beberapa orang anak buahnya Tan Kengken. Ming Sing Sian Su sendiri sebetulnya tidak tega untuk melakukan pembunuhan. Dengan ikutnya dia di dalam persoalan ini sebagai seorang kawan, dan sudah tidak diterima, dengan sendirinya, dia telah mengamuk dengan hebat, entah sudah berapa lama mereka bertempur, masih tidak terlihat tanda-tandanya bahwa mereka di salah satu pihak akan menang. Cepat sekali Seng waktu berjalan, karena hanya sebentar saja Teng Xiaobun merasakan betapa sebentar lagi matahari akan muncul. Angin keras Teng Xiaobun telah mencelat ke atas dinding. Sedangkan yang lainnya juga telah mendesak orang yang melakukan pengepungan, dengan sendirinya mereka dapat meloloskan diri. Di samping itu, Teng Xiaobun juga telah melihat pemuda sitan ini. Juga kepandaian pemuda sitan tersebut seperti mengandung maksud-maksud tertemu. Tan Kengken begitu melihat musuh-musuhnya hampir lenyap karena dilepas begitu saja, telah mengeluarkan kata-kata makian. Sedangkan dia sendiri masih penasaran dan bermaksud akan mempergunakan segala kemampuannya untuk menempur pasukan-pasukan pengepungnya ini. Dengan penasaran Tan Kengken telah melakukan pengejaran. Tetapi berbeda dengan pengejaran terhadap diri sendiri. Tanpa membuang-buang waktu lagi, cepat-cepat Tan Kengken melakukan pengejaran. Orang-orang sitan tersebut telah mengikuti di belakang untuk disembarang waktu dapat membantu majikan mereka ini. Teng Xiaobun dan keempat kawannya telah berlari-lari pesat sekali. Mereka juga telah mengempos ginkang mereka, berlari-lari dengan kecepatan bukan main. Di samping itu, dengan mengeluarkan suara teriakan Yaring, Tan Kengken telah menganjurkan seluruh anak buahnya membuat suatu jebakan, yaitu membuat barisan yang membuat lawan-lawannya tidak berdaya. Tetapi disebabkan ginkang dari kelima orang Ho Han itu lihai sekali, Tan Kengken tidak bisa melakukan pengejaran. Apalagi orang-orangnya, jelas mereka tidak akan dapat menemuinya. Tetapi disebabkan perasaan penasaran, Tan Kengken tetap melakukan pengejaran. Dia juga memerintahkan agar mereka tetap bekerja dengan tekun dan juga disembarang waktu bertempur lagi dengan orang-orang yang berdatangan kemari. Betapa gusarnya Tan Kengken, karena melihat buruannya telah dapat melarikan diri begitu saja. Di samping itu, Tan Kengken kecewa, karena dia satu jurus juga tidak, bisa mendesak lawannya sampai rubuh. Dari rasa kecewanya itu, muncul perasaan dendam terhadap orang-orang itu. Memang Tan Kengken terkenal sebagai seorang pemuda yang gemar mencari keributan. Sekarang setelah dia dewasa, maka sifat buruknya itu tidak bisa dibuang melihat Teng Xiaobun telah merayakan kemenangannya itu, justru memang Tan Kengken telah menduma terus-menerus. Teng Xiaobun berlima setelah berlarian agak jauh setelah mencapai sebuah tempat yang agak tenang mereka, jago-jago tua itu telah duduk mengasuh. Biar bagaimana pertempuran yang baru saja mereka lakukan itu, sangat meletihkan dan melelahkan sekali. Cepat luar biasa waktu sudah hampir menjelang fajar lagi. Teng Xiaobun menghela nafas, biar bagaimana kejadian seperti ini memilukan sekali. Pang Chu Kaipang adalah kawan dan sahabat dari orang di kalangan Kangou. Tetapi mengapa justru sekarang ini pihak Kaipang seperti memusuhi orang-orang yang datang mengunjunginya? Semakin diingat, semakin mendongkol hati Teng Xiaobun. Di sembarang waktu nantinya, maka Teng Xiaobun tetap akan mencari Tan Kengtian, yaitu mempersoalkan kematian Giyok I. Elang. Teringat akan Giyok F. Celang, Teng Xiaobun telah menangis terisak-isak. Biar bagaimana Giyok I. Elang merupakan murid kesayangan dari Teng Xiaobun. Setelah mengasuh cukup, barulah mereka kembali ke rumah penginapan mereka, dengan mengambil jalan dari jendela. Mari kita menengok dulu Cinko bertiga dengan San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu. Mereka jengkel bukan main, karena mereka tidak diajak untuk menyatroni rumah Tan Kengken. Waktu itu Cinko jadi duduk termenung, dia memikirkan mengapa dirinya dilarang untuk ikut menyatroni tempatnya Tan Kengken. Berulang kali Cinko menghela nafas. San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu jadi gelisah sekali. Mereka sangat menghawatirkan keselamatan gurunya itu, karena gurunya tersebut baru saja semibuh dari luka-lukanya. Dengan sendirinya, San Hie Siansu dan Ing Tai Siansu mempunyai pikiran untuk pergi menyusul. Tetapi San Hie maupun Ing Tai Siansu tidak mempunyai nyali untuk membantah perintah gurunya. Maka dari itu, mereka bertiga jadi menunggui terus pulangnya guru mereka berlima. Ing Tai dan San Hie, mereka menantikan penuh kegelisahan sekali. Apalagi seng malam telah semakin larut saja, dan guru mereka belum pulang. Kegelisahan di hati mereka jadi semakin memuncak waktu hari hampir menjelang fajar. Apakah suhu menemui rintangan kata San Hie Siansu dengan suara yang lemah? Tetapi Ing Tai Siansu telah menggelengkan kepalanya. Mungkin juga di tengah jalan menemui sesuatu yang memaksa dia harus mencampuri persoalan ini katanya. Lalu bagaimana dengan kejadian selanjutnya umpama kata suhu kena dicelakai seseorang? Bukankah kita tidak bisa menolongnya, karena kita tidak mengetahui kemana kepergian guru kita itu San Hie Siansu berdiam diri saja. Cinko sendiri terus juga membisu. Tetapi di dalam hatinya, Cinko menyesal sekali karena dia mengetahui disebabkan ingin membela rasa penasaran kakeknya, yaitu pengpus yang Siesiun, maka urusan telah demikian kacau dan terlalu banyak memakan korban. Hal inilah yang tidak diinginkan oleh Cinko, karena dia mau mengambil jalan secara baik-baik, menyelesaikan persoalan penasaran yayanya itu dengan jalan yang lunak, sehingga tidak perlu lagi terjatuh korban yang banyak jumlahnya. Sedang mereka duduk termenung begitu, tiba-tiba jendela kamar mereka diketuk seseorang dan mendengar suara Teng Xiaobun. Betapa girangnya ketiga orang murid Teng Xiaobun itu. Cepat-cepat mereka membukakan pintu jendela tersebut. Tanpa mengucapkan sepatah perkataan juga, Teng Xiaobun berlima telah silih berganti melompati jendela itu. Mereka tidak banyak bercerita, karena kelima jagot tua ini kemudian telah pergi ke tempat tidur mereka masing-masing, tampaknya letih sekali. Sanhye Siansu dan Ing Tai Siansu tidak berani menanyakan sepatah perkataan juga. Mereka takut disemprot guru mereka. Apalagi Cinko, si bocah jadi berdiam diri saja. Cuma saja, Cinko jadi heran bukan main, karena gurunya bersama keempat kawannya tidak mau bicara sepatah perkataan juga. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Sanhye Siansu dan Ing Tai Siansu juga telah bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi mereka tidak berani membuat ribut karena mereka mengetahui adat guru mereka, kalau sampai mereka ribut-ribut dan cerwet bisa mendatangkan kegusaran pada diri guru mereka. Waktu berjalan terus. Tanpa terasa telah menjelang sore hari. Tampak Teng Xiaobun berlima telah terbangun dari tidur mereka. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja. Wajah kelima orang tersebut tampak muram sekali, seperti ada sesuatu yang tengah mereka pikirkan. Cinko panggil Teng Xiaobun ketika itu dengan suara yang nyaring. Cinko jadi terkejut, dia mengiakan dan cepat-cepat menghampirinya. Suhu memanggil Tecu tanya Cinko kemudian dengan sikap menghormat dan kepala yang tertunduk dalam-dalam. Teng Xiaobun mengangguk. Benar Cinko kata Teng Xiaobun duduklah, mari kita bercakap-cakap sebentar Cinko telah duduk di kursi yang kosong. Sebenarnya kata Teng Xiaobun setelah berdiam diri sejenak. Semalam kami berlima baru saja melakukan pertempuran dengan pihak Kaipang. Mereka terlalu kurang ajar. Maka dari itu, kami telah diketpung ratusan orang oleh pihak mereka. Terus terang saja, kalau memang kepandayan kami kurang tinggi, niscaya kami akan binasa di tangan mereka segera juga. Teng Xiaobun menceritakan yang jelas segalanya kejadian semalam. San Hie Sian Su dan Ing Tai Sian Su mendengarkannya dari kejauhan dengan penuh perhatian. Cinko sendiri jadi terkejut bukan main, karena memang dia baru mengetahuinya bahwa guru mereka ini baru saja mengalami suatu kejadian yang tidak mengembirakan. Cinko kata Teng Xiaobun lagi kemudian dengan suara yang sabar. Ya Suhu sudah kau ketahui, kami bermaksud akan berjuang guna membela keadilan dan juga perasaan yayamu, biarpun kami harus mempertaruhkan dengan jiwa raga kami, kami rela. Cuma saja, untuk selanjutnya, kau tidak usah ikut campur memikirkan persoalan itu, kau harus belajar dengan tekun, agar kelak kau bisa menjadi seorang yang berkepandayan luar biasa terharu bukan main hati Cinko. Baik, baik Suhu katanya. Dan juga, keempat pamanmu yang lainnya akan menurunkan ilmu mereka untukmu kata Teng Xiaobun lagi. Luluh, hancur terasa hati Cinko karena rasa haru. Hai, hai. Betapa besar budi kebaikan paman-paman kata Cinko yang sudah tidak bisa membendung air matanya yang mengucur deras sekali. Cepat-cepat Cinko juga telah bangun berdiri dari duduknya. Satu persatu keempat pamannya itu, si Buntung, Tang Lan Hoa, Ming Sing Sian Su serta We Tuhong, telah diberi hormat. Sikap Cinko sangat menghormat dan tulus sekali. Keempat pamannya itu pun juga jadi terharu sekali. Malah si Buntung yang jadi teringat kepada nasib kacungnya yang telah terbinasa itu, timbul rasa dukanya, menyebabkan dia tidak bisa menahan kesedihannya. Di rangkulnya Cinko erat-erat. Si Buntung telah menangis menggerung-gerung membuat Cinko tambah terharu dan menangis juga. Setelah masing-masing puas mengucurkan air mata, Cinko diperintahkan oleh Teng Siaw Bun untuk duduk kembali di tempatnya. Nah hanaku tanda seru kata Teng Xiaobun kemudian. Mulai detik ini kau harus pahit hati, kau harus giat belajar, sehingga kau tidak mengecewakan harapan kami. Mengerti Cinko mengangguk dengan rasa haru di hatinya, dia juga menghapus air matanya. Baik suhu, baik si Yesusio kata Cinko kemudian. Ing Tai Sian Su dan San Hie Sian Su yang M-L-H-A-T-H-I-N-I, jadi girang bercampur perasaan terharu. Mereka telah menghampiri Cinko dan merangkulnya bergantian. Mereka telah mengucapkan selamat juga kepada Cinko. Dengan bersedianya keempat orang jago tua itu menurunkan ilmu silatnya kepada dia, tentu saja Cinko akan menjadi seorang jago yang luar biasa. Lima macam ilmu silat bisa saja digabungkan. Maka dari itu, biarpun akan memakan waktu yang sangat panjang toh hal itu akan mengembirakan sekali, karena akan memberikan hasil yang baik atas gemblengan kelima jago itu terhadap diri Cinko. Kalau saja Cinko bersemangat, dengan cepat dia akan dapat menguasai ilmu-ilmu silat yang diturunkan kepadanya oleh kelima gurunya itu. Apalagi mengingat ilmu-ilmu yang akan diturunkan kelima jago itu, yang dengan sendirinya telah menjadi guru Cinko, berarti Cinko seperti menerima sesuatu yang paling berharga di dalam hidurnya. Kalau saja dia tekun dan mau mempelajarinya dengan penuh perhatian jelas Cinko kelak akan menjadi seorang jago yang jarang sekali tandingannya, sebab bayangkan saja lima macam kepandayan dari kelima orang jago-jago tua yang memiliki bermacam ragam kepandayan, yang akan diturunkan keseluruhannya terhadap diri Cinko seorang. Dengan sendirinya Cinko akan menjadi lebih lihai dan kelima gurunya itu, karena kelima kepandayan dari kelima gurunya itu, tergabung menjadi satu di dalam dirinya. Mereka telah bercakap-cakap sebentar, kemudian melanjutkan mereka mengenai diri Tan Kengken. Juga mereka merundingkan bagaimana caranya untuk pergi menyelidiki perihal keadaan pengpo siang siye. Lama juga mereka berunding, sampai akhirnya mereka telah pergi beristirahat tanpa dapat memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambilnya lebih lanjut. Maka dari itu, mereka ingin beristirahat dulu selain melenyapkan letih dan juga mencernuhkan pikiran. Hanya Ming Sing Sian Su yang telah menarik Cinko. Dia telah menurunkan beberapa jurus ilmu silat kepada Cinko. Dengan bersemangat Cinko telah mempelajarinya, walaupun ilmu silat yang diturunkan oleh Ming Sing Sian Su memang agak sulit, tetapi kenyataannya Cinko dapat juga untuk mempelajarinya. Tanpa mengenal letih Cinko telah melatih dan terus-menerus. Sedangkan Ming Sing Sian Su setelah melihat sesaat Kera berlatih Cinko dan telah memperoleh kenyataan tidak terdapat kesalahan-kesalahan pula di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Cinko, dia telah naik ke atas meja, merebahkan tubuhnya di meja itu, di dalam waktu yang sekejap metu saja dia telah tertidur nyenyak. Biarpun yang lainnya telah beristirahat dan tertidur nyenyak. Cinko masih terus juga melatih diri tanpa mengenal telah dan tanpa mengenal waktu. Gerakan yang dilakukannya semakin lama jadi semakin mantap dan juga tenaga gerakannya itu semakin berisi serta kuat, karena dia mulai dapat menguasai setiap pecahan dari pukulan-pukulan yang dilakukannya itu. Dengan sendirinya, hal ini membuat kagum hati dia jago-jago tua lainnya, karena biarpun mereka tengah beristirahat, dan tampaknya mereka tengah tertidur nyenyak, namun apa yang terjadi di sekitar mereka, tetap saja dapat diikuti oleh tajamnya pendengaran jago-jago tua itu. Mereka jadi akin bahwa Cinko kelak pasti akan menjadi seorang jago yang memiliki kepandayan yang tinggi dan hebat, karena mereka telah menyaksikan betapa semangat Cinko yang begitu menyala-nyala hebat. Setelah melatih diri beberapa kali lagi, Cinko merasakan bahwa dia benar-benar sudah dapat menguasai ilmu yang diturunkan oleh Ming-Sing Sian Su dan juga tubuhnya letih bukan main, barulah Cinko beristirahat untuk memulihkan semangat dan mengatur jalan pernafasannya yang agak memberu, lagi pula dia menghapus keringat yang banyak keluar dari tubuh atau dari mukanya. Biarpun sekujur tubuhnya dirasakan penat bukan main, namun setelah beristirahat sejenak, Cinko mulai melatih diri lagi. Begitulah seterusnya, mengasuh dan melatih diri pula, tampaknya Cinko benar-benar bersemangat dan ingin benar-benar dapat menguasai jurus-jurus ilmu silat yang diturunkan oleh Ming-Sing Sian Su. Hari-hari berikutnya, jago-jago lainnya, yaitu Ye Tu Hong, Si Buntung, Tang Lan Hoa dan Tang Sioban, juga telah menurunkan kepandayan mereka, telah memberikan ilmu-ilmu simpanan mereka, sehingga si bocah sibuk melatih diri terus-menerus tanpa mengenal lelah. Setiap dia beristirahat, waktunya itu dia pergunakan untuk menghafal Kau Hoat, teori ilmu silat, yang diturunkan oleh kelima gurunya ini. Selama lima hari, jago-jago ini tidak melakukan gerakan apa-apa. Mereka semuanya mengurung diri saja, disamping untuk menyusun rencana mereka, juga untuk menurunkan ilmu silat mereka kepada Cinko secara bergantian dengan mempergunakan kesempatan itu. Hari ke-enamnya, Tan Selan Hoa telah menyarankan agar ada di antara mereka yang mau pergi menyelidiki keadaan di luar. Saran yang diajukan oleh Tang Lan Hoa disetujui jago-jago lainnya, mereka berembuk satu dengan yang lainnya. Akhirnya Wiatu Hang yang telah menawarkan dirinya untuk pergi menyelidiki keadaan di luar, menyerap-nyerapi juga persoalan Tan Keng Can, pemuda aneh dari Kaipang. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan orang, Wiatu Hang menyarankan agar dia pergi seorang diri saja, sebab kalau memang mereka pergi berkelompok, jelas hal itu-itu akan menimbulkan kecurigaan. Lagi pula Wiatu Hang sendiri telah menyamar sebagai seorang pedagang, dia memakai kumis tebal di atas bibirnya, untuk menghindarkan agar tidak ada yang mengenali dirinya. Setelah berunding sejenak lagi, Wiatu Hang telah meninggalkan kawan-kawannya itu untuk memulai penyelidikannya. Karena selama mereka belum dapat mengetahui situasi keadaan lawan, jelas mereka tidak akan dapat mengambil langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Itulah, hasil penyelidikan dari Wiatu Hang, akan besar artinya bagi mereka, guna menentukan tindakan-tindakan apa yang harus mereka lakukan. Dengan kera berpakaiannya itu, dengan sebaris kumis palsu di atas bibirnya, memang tampaknya Wiatu Hang mirip sekali seperti seorang pedagang keliling. Dia berjalan perlahan-lahan sambil diam-diam memandang sekelilingnya. Setiap ada sesuatu yang agak janggal dari jalan yang dilaluinya, niscaya akan menarik perhatian Wiatu Hang. Saat itu, matahari sedang bersinar trik-triknya, karena waktu itu tepat tengah hari. Tetapi keadaan jalan-jalan raya sangat ramai sekali. Baik oleh pedagang yang menjajakan dagangannya, maupun juga para pembelinya yang telah banyak berkeliaran di setiap jalan-jalan raya. Dengan kera berpakaian sebagai pedagang, jelas Wiatu Hang tidak banyak menarik perhatian orang, sehingga dia dapat bergerak leluasa. Tetapi biarpun begitu, kenyataannya Wiatu Hang tetap berlaku hati-hati dan waspada, sehingga dia bisa mengawasi sekitar jalan yang dilalui. Setidak-tidaknya Wiatu Hang tidak mau kalau sampai dirinya diikuti orang, karena kalau sampai dia dikuntit oleh seseorang, berarti dirinya berada dalam pengintaian dan gerak-geriknya diawasi. Tetapi selama itu, belum ada seorang yang mencurigakan mengikui diri Wiatu Hang. Sedangkan saat itu kalau umpama kata Tan Kengken sendiri berada di jalan tersebut dan berpapasan dengan Wiatu Hang, jelas dia pun tidak bisa mengenalnya, karena biar bagaimana keadaan Wiatu Hang sudah berlainan dengan keadaannya beberapa hari yang lalu. Sekarang Wiatu Hang memakai kumis palsu dan juga memakai pakaian seperti seorang pedagang, keadaannya sudah jauh berbeda dengan beberapa hari yang lalu di saat dia bersama-sama kawan-kawannya menyatroni gedungnya Tan Kengken. Tetapi selama Wiatu Hang berjalan menyusuri jalan raya itu, dia masih tetap tidak menemui sesuatu kejadian yang menimbulkan kecurigaannya. Juga Wiatu Hang melihatnya, tidak ada orang yang dikenalnya, tidak ada satupun di antara orang-orang yang berpapasan dengan dia di jalan itu yang dikenalnya. Sampai akhirnya Wiatu Hang sendiri berpikir, bahwa dia bermaksud akan melewati jalan di mana letak gedung Tan Kengken berada, untuk menyelidiki keadaan gedung itu, kalau dapat dia pun ingin menyelidiki keadaan Kaipang itu. Karena berpikir begitu, maka Wiatu Hang telah merubah arah jalannya. Dia mengambil jalan ke arah barat, menyusuri jalan-jalan yang berliku-liku, yang merupakan lorong kecil di mana jalan itu bisa menjurus ke arah gedung Tan Kengken berada. Di dalam hatinya Wiatu Hang sebetulnya menyadari bahwa apa yang dilakannya kali ini adalah suatu perbuatan yang benar-benar dapat mienimbulkan bahaya yang tidak kecil. Kalau memang perbuatannya itu tidak dipergoki oleh Tan Kengken, dengan sendirinya tidak akan menimbulkan persoalan apa-apa. Tetapi umpama kata ada orang-orang Tan Kengken yang menaruh kecurigaan terhadap dirinya, jelas akan menimbulkan persoalan baru. Apalagi memang Wiatu Hang juga menyadari bahwa pihak Kaipang yang berada dalam pimpinan Tan Kengken jelas telah menempatkan orang-orangnya di berbagai jalan. Juga terlebih lagi di sekitar gedung dari Tan Kengken, yang dijadikan markas dari Kaipang yang dipimpinnya, jelas orang-orangnya disebar secara meluas. Walaupun oleh pandangan Matu tidak terlihat, namun di tempat-tempat lorong tentu jelas orangnya Tan Kengken telah ditempatkan. Tetapi disebabkan perasaan ingin tahunya, Wiatu Hang sudah tidak memperdulikan segepala apapun juga, dia telah menuju terus ke arah jalan yang dapat menembus ke tempat di mana letaknya gedung Tan Kengken. Jalan-jalan kecil yang merupakan lorong panjang itu sepi sekali. Tidak ada seorang pun yang hilir mudik di jalan-jalan itu, karena rupanya lorong-lorong kecil tersebut sudah merupakan daerah tertutup. Tetapi dengan Tabah Wiatu Hang tetap melangkah dengan tindakan kaki yang tetap, sedikit pun juga tidak terlihat keraguan pada dirinya. Dia telah menuju terus di jalan yang berliku-liku itu, walaupun wajahnya dan sikapnya memperlihatkan sikap yang biasa dan tenang sekali, namun di hatinya agak berdebar juga. Bola matanya diam-diam telah mencilak-cilak mengawasi sekitar tempat itu, dengan penuh kewaspadaan. Rupanya penduduk di kota raja ini pun telah mengetahuinya bahwa di jalan-jalan kecil itu sudah merupakan jalan maut yang terlarang, dengan sendirinya jarang yang berani melalui lorong-lorong kecil tersebut. Mungkin juga, selama ini pihak Kaipang selalu sengaja membuat keonaran pada jalan-jalan kecil itu, menimbulkan kesulitan pada orang-orang yang mengambil jalan tersebut, dan mengganggu orang yang melalui jalan tersebut. Dengan sendirinya lama-kelamaan orang di kota raja ini jadi tidak mau melalui tempat itu, walaupun mereka mempunyai tujuan yang harus melalui jalan kecil yang berliku-liku tersebut, mereka lebih aman mengambil jalan mutar. Maka dari itu, waktu Ye Tuhang melalui jalan-jalan kecil tersebut, dia tidak berpapasan dengan seorang manusia pun juga. Namun sebagai orang rimba persilatan yang memiliki panca indera yang tajam, perasaan yang tajam, dengan sendirinya dia mengetahui secara diam-diam ada metu yang tengah mengawasi dirinya. Cuma saja We Tuhang masih belum mengetahui, entah di bagian mana orang yang tengah mengintai itu bersembunyi. Diam-diam We Tuhang telah berulang kali melirik ke atas genting-genting dan ruang-rumah yang berdiri di pinggir kiri kanannya, juga pada sela-sela dinding, namun tetap We Tuhang tidak berhasil menemui metu yang tengah mengintai dirinya itu. Tetapi biarpun dia belum mengetahui di mana orang yang tengah mengawasi gerak-geriknya itu bersembunyi, namun We Tuhang tetap merasakan bahwa memang ada metu yang tengah mengawai gerak-gerik We Tuhang. Malahan perasaan We Tuhang mengatakan bahwa metu yang tengah mengincar dirinya itu berjumlah bukan hanya sepasang saja, melainkan terdiri dari berpasang-pasang berjumlah sangat banyak sekali. Apakah mereka bersembunyi dari rumah-rumah di pinggir kiri kananku ini? Mungkin juga rumah-rumah yang terdapat pada jalan-jalan kecil ini memang sudah menjadi milik dari orang-orang Kaipang, karena memang sudah tidak ada orang yang berani untuk melalui tempat ini, jelas dengan sendirinya rumah-rumah ini telah dibeli oleh orang-orang Kaipang dan orang-orang yang sebagai penghuni lamanya telah pergi ke tempat lainnya diam-diam We Tuhang berpikir begitu di dalam hatinya. Dan dia juga menduga-duga bahwa jalan-jalan yang dilaluinya itu memang merupakan sarang dari orang-orang Kaipang yang dipimpin oleh Tan Kengken. Sebetulnya sebagai jago tua, We Tuhang mempunyai kenalan-kenalan yang cukup banyak di dalam perkumpulan Kaipang. Cuma saja kenalan-kenalan We Tuhang tersebut terdiri dari tokoh-tokoh Kaipang golongan tua tetapi sekarang yang membuat We, E Tuhang jadi heran, dia berhadapan dengan Kaipang yang dipimpin oleh Tan Kengken yang berusia masih begitu muda. Belum pernah We Tuhang mendengar nama Tan Kengken, dan belum pernah pula We Tuhang mengenal orang sitan tersebut. Lagi pula, yang membuat We Tuhang jadi terheran-heran, sebetulnya Kaipang yang terdapat di kota raja ini, yang dipimpin oleh seorang pemuda seperti Tan Kengken itu berasal dari golongan mana. Kalau memang Kaipang di kota raja ini mempunyai hubungan dengan perkumpulan Kaipang yang sesungguhnya, jelas We Tuhang dapat mengenal beberapa orang tokoh Kaipang yang akan membantu memimpin Kaipang di kota raja ini, yang tentunya akan menjadi Kaipang cabang. Namun kenyataannya waktu We Tuhang dan kawan-kawannya bentrok di gedungnya Tan Kengken, dia tidak melihat seorangpun yang dikenalnya, semuanya muka baru, walaupun memang sesungguhnya mereka berpakaian seperti pengemis-pengemis dari perkumpulan Kaipang. Malahan anehnya lagi, mereka menamakan diri mereka sebagai orang-orang Kaipang pula apakah disebabkan aku sudah tidak begitu mencampuri persoalan rimba persilatan, sehingga aku tidak mengetahui pula perkembangan yang terjadi di dalam rimba persilatan ini. Tetapi mustahil. Biarpun umpama kata Kaipang mengalami kekacauan di dalam pintu perkumpulannya, tidak mungkin seluruh jago-jago dari golongan tua tersinkirkan seluruhnya dan digantikan oleh golongan muda. Seorang atau dua orang jelas masih ada orang lama yang ku kenal. Tetapi anehnya, sekarang malah orang-orang itu sangat asing sekali bagiku. HMMM, tentunya memang ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi di dalam perkumpulan Kaipang itu. Pikiran Wiai Tuhang jadi berpikir terus, melayang-layang tidak keruan penuh oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya sendiri. Langkah kakinya masih saja maju setindak demi setindak dengan tindakan kaki yang tenang. Biarpun hati Wiai Tuhang sedang berpikir keras dan diliputi oleh perasaan aneh yang bukan main, pada wajahnya dia tidak memperlihatkan sama sekali. Sikap Wiai Tuhang tenang bukan main, dia berjalan seperti juga tidak menghadapi suatu persoalan, hanya bersikap seperti seorang pedagang yang kebetulan tengah melalui jalan tersebut tanpa mengetahui apa-apa. Sedang Wiai Tuhang berjalan begitu, ketika dia sampai pada sebuah tikungan, pendengarannya yang tajam telah dapat menangkap suara orang berkata dengan kata-kata, kasihani kami kasihani kami kami pengemis miskin, membutuhkan sedekah dan cuan rupanya dekat tikungan itu ada pengemis yang melakukan pekerjaannya. Waktu Wiai Tuhang berbelok, ternyata dugaannya memang tepat. Tidak jauh, di tepi jalan, tampak duduk seorang pengemis setengah baya, usianya mungkin baru 40 tahun, memelihara jenggot beberapa lembar seperti jenggot kambing, apalagi memang jenggotnya itu berbentuk panjang seperti labu. Sepasang mata pengemis itu terpejamkan rapat-rapat, dia menundukkan kepalanya juga, dengan tangan kanannya terulurkan tertopang pada lututnya yang duduk bersilah itu. Mulutnya tidak henti-hentinya telah meminta sedekah dengan kata-kata, kasihani kami kasihan kami, kami adalah pengemis miskin yang membutuhkan pertolongan cuan-tuan, tolonglah kami bermurahat silah memberikan sedekah kepada kami. Kata-kata seperti ini tidak hentinya digumamkan oleh pengemis tersebut. Tampaknya dia seperti tidak mengetahui kedatangan Wietu Hong, karena kepalanya masih tetap tertunduk dan sepasang matanya terpejamkan. Wietu Hong menahan langkah kakinya, dia mengawasi pengemis itu sejenak. Memang dilihat sikap, pakaiannya, dan juga keadaannya, orang itu memang benar-benar adalah pengemis. Apalagi memang pakaiannya itu penuh oleh tambalan-tambalan yang terdiri dan berbagai macam bahan kain. Wietu Hong jadi mengerutkan sepasang alisnya dalam-dalam. HMMM jangan-jangan pengemis ini adalah orang-orangnya pemuda sutan itu pikir Wiaru Hong di dalam hatinya. Tetapi biarpun berpikir begitu, Wietu Hong sengaja telah merogoh sakunya, dia telah mengeluarkan dua celuang perat. Dilemparkannya pada telapak tangan pengemis itu. Si pengemis tampaknya terkejut sekali dari waktu telapak tangannya kejatuhan uang dua tel perak yang cukup berat itu. Sepasang matanya dengan cepat telah terpentang lebar-lebar, mukanya berseri-seri. Oh, terima kasih-terima kasih loya kata pengemis itu dengan suara yang mengandung kegirangan yang sangat. Semoga loya dilindungi oleh Tian, biar banyak rejeki Wietu Hong tidak menyahuti, dia hanya mendengu saja, dan kemudian mementang kakinya untuk berlalu. Pengemis itu telah tersenyum-senyum mengawasi kepergian Wietu Hong. HMM, biarpun kau berpura-pura sebagai manusia biasa, tetap saja aku mengetahui bahwa kau adalah seorang jago yang tinggi sekali. Kepandayanya diam-diam hati Wietu Hong berpikir begitu tentang diri si pengemis. Karena tadi waktu si pengemis membuka kedua kelopak matanya, ternyata dia tidak bisa menyembunyikan cahaya yang memancar tajam dari matanya. Pengemis itu memang bisa saja bersikap seperti orang lemas belum makan, seperti manusia yang mati tidak hidup pun juga tidak, tetapi sinar matanya tetap tidak bisa disembunyikan. Apalagi bagi pandangan mati Wietu Hong, dengan sendirinya Wietu Hong bisa melihatnya jelas sekali bahwa sinar matap pengemis itu adalah seorang yang mengerti ilmu silat yang cukup dalam. Baru saja beberapa tindak Wietu Hong berjalan ke depan, tiba-tiba pengemis itu memburunya seperti orang yang sempoyongan. Tubuhnya telah bergerak cepat sekali, kedua tangannya didorongkan ke depan. Sikap pengemis itu seperti juga orang mabok tetapi Wietu Hong mengetahui menyambarnya kedua tangan pengemis itu yang mendorong ke arah punggungnya. Angin serangan itu menyambar kuat sekali, MENUNJUKKAN bahwa tenaga dorongan pengemis itu kuat sekali. Juga sebagai orang rimba persilatan yang memiliki kepandayan yang tinggi seperti Wietu Hong, dengan sendirinya dia menyadari dorongan dari pengemis tersebut mengandung tenaga iwakang yang tinggi. Tetapi karena Wietu Hong juga cerdik, dia teringat bahwa dirinya tangan menyamar dan berada di dalam wilayah pengemis tersebut, dengan sendirinya Wietu Hong tidak menangkis dorongan dari pengemis itu. Hanya diam-diam Wietu Hong telah menyalurkan sinkangnya ke seluruh tubuhnya, untuk melindungi tubuhnya itu dari terjangan yang kuat dari tenaga si pengemis, agar dirinya tidak terluka di dalam buk dorongan kedua tangan pengemis itu mengenai tepat sekali punggung Wietu Hong. Dan sebetulnya, kalau memang mau Wietu Hong bisa berdiam tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikit pun juga, apalagi dia merasakan bahwa terjangan tenaga dorong pengemis itu jauh dari sempurna. Namun, karena dia tidak mau diketahui penyamarannya itu, Wietu Hong melakukan sesuatu tanpa tanggung-tanggung. Dengan mengeluarkan suara jeritan seperti orang kaget, tubuhnya telah linglung terjerunuk ke depan dan jatuh terjerembap. Dia sengaja membuang dirinya ke depan begitu, untuk membuktikan kepada si pengemis bahwa dia tidak mengerti ilmu silat. Waktu Wietu Hong terjerembap begitu, dia juga masih sempat mendengar si pengemis mengeluarkan suara seruan seperti terkejut juga. Dengan mengambil sikap seperti orang yang susah untuk merangkak bangun, Wietu Hong telah berdiri. Dia memutar tubuhnya menghadapi pengemis setengah umur itu. Kau oh oh oh, kau pengemis tidak mengenal budi. Sengaja Wietu Hong membentak begitu dengan suara yang sengaja dikeraskan, seperti orang yang tengah marah. Tadi telah ku berikan uang sedekah kepadamu, tidak taunya balasannya malah kau segaja menubruk diriku sampai jatuh demikian. Hu, hu kalau memang aku tidak kasihan padamu, tentu akan ku laporkan kejadian ini kepada Tia Kuan si pengemis berdiri bengong sejenak, tetapi kemudian wajahnya jadi berubah sinis sekali. Lenyap sikap kelesuannya, sikap seperti orang kekurangan makan. Malahan tampaknya dia sangat gagah sekali, mukanya garang dan bengis. Juga matanya telah memancarkan sinarnya yang tajam bukan main. HMMM ada urusan apa kau lewat di jalan ini? Bentak si pengemis dengan care yang telah berubah jadi keras dan bengis sekali, berbeda dengan suaranya yang tadi begitu perlahan, seperti meminta orang mengasihani dirinya. Wietu Hang sengaja mengerutkan sepasang alisnya pura-pura bersikap seperti orang yang kaget dan kebingungan juga. Heh apa tanyamu tegurnya seperti tidak mendengar jelas tadi perkataan si pengemis. HMMM pengemis itu telah tertawa dingin. Aku tanya kepadamu, apa keperluanmu lewat di tempat ini? Heh apa perlunya aku lewat di jalan ini? Ibalik tanya Wietu Hang sambil pura-pura memperlihatkan sikap orang marah dan tersinggung. Sengaja Wietu Hang memperlihatkan sikap seperti ini agar si pengemis tidak menaruh kecurigaan kepadanya. Aku mau menjalani jalan mana saja di kota raja ini, jelas aku bebas, apakah setiap aku ingin melewati sebuah jalan, maka aku harus memberikan laporan dulu kepadamu HMMM, tetapi jalan ini merupakan jalan terlarang-jalan terlarang ya benar-benar dunia mau kiamat teriak Wietu Hang dengan suara yang nyaring. Apakah jalan ini ada setanya? Maksudmu pengemis itu tertawa dingin. Tidak ada seorang manusia pun yang diperbolehkan untuk mengambil jalan ini, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melalui jalan ini. Kau mengerti, walaupun seorang jenderal atau kaisar ingin meminta izin dulu dari pihak kami, yaitu Kaipang, jelas tidak akan diperbolehkan. Mengerti kau Wietu Hang sengaja memperlihatkan sikap seperti orang kebingungan. Aneh. Aneh gumam Wietu Hang dengan suara yang perlahan. Apanya yang aneh bentak si pengemis dengan sikap tidak senang. Aneh sekali. Setiap jalan-jalan yang ada di ibu kota ini adalah milik pemerintah, bukan jalan miliknya kakek moyang Kaipang. Mengapa orang tidak boleh melalui jalan-jalan ini? Kata Wietu Hang lagi muka si pengemis jadi berubah merah. Hei orang asing, kalau memang tadi aku tidak mengingat bahwa kau telah begitu baik hati memberikan sedekah kepada aku, jelas saat sekarang ini kau telah maja di mayat tanpa tempat kubur. Mengapa begitu melihat Wietu Hang memperlihatkan sikap seperti orang tolol, si pengemis jadi mendongkol bercampur perasaan lucu juga. Karena setiap orang yang melalui jalan ini, harus dibunuh. Itu sudah menjadi peraturan kami dari pihak Kaipang. Aneh apanya lagi yang aneh bentak si pengemis dengan suara yang tawar. Ya, sungguh aneh. Apakah pemerintah tidak pernah mengambil acuh terhadap tindakan kalian, yaitu tindakan Kaipang tanya Wietu Hang dengan matanya memandangi wajah pengemis itu? Tampak si pengemis dengan sikap yang congkak dan sombong sekali telah berkata, mengambil tindakan kepada Kam? Hu, hu. Terus terang saja ku katakan, Kaisar sendiri harus berpikir sepuluh kali kalau mau bentrok dengan pihak Kaipang. Nah, sekarang kau cepat angkat kaki sebelum aku merobah pikiran pula. Tetapi untuk selanjutnya kau tidak boleh sekali-kali lagi lewat di jalan ini. HMM, hari ini kau masih bernasib baik dan beruntung bertemu dengan diriku. Coba kalau memang bertemu dengan saudara seperguruan kami yang lainnya, tentu siang-siang jiwamu telah dikirimnya ke neraka menemui Giamelo Ong, Raja Neraka. Cepat kau menggelinding Wietu Hang mengiakan berulang kali seperti orang ketakutan. Sedangkan sebenarnya di dalam hati Wietu Hang tengah kebingungan sekali. Biar bagaimana di akhiran, Kaipang di kota Raja ini mengapa bertindak sewenang-wenang begitu? Untuk memancing jawabannya, Wietu Hang tidak cepat-cepat angkat kaki, melainkan dia masih bertanya lagi, tetapi, aku-aku masih mempunyai satu pertanyaan lagi, aku sedang bingung melihat sikapmu ini kata Wietu Hang kemudian sambil memperlihatkan sikap seperti orang yang tengah terheran-heran. HMM, katakanlah kata pengemis itu dengan suara yang ragu-ragu pula, dia menoleh kiri-kanan, tampaknya dia terpaksa meluluskan permintaan Wietu Hang, padahal dia sendiri jari kawan-kawannya melihat bahwa dia tidak bersikap tegas terhadap Wietu Hang. Tetapi ingat, jangan terlalu rewel dan terlalu lama lagi kalau sampai ada kawanku yang muncul, niscaya jiwamu sudah sukar untuk diampuni lagi sebetulnya, kata Wietu Hang kemudian. Sebenarnya aku sering mendengar cerita orang, bahwa Kaipang merupakan sebuah perkumpulan pengemis yang besar dan hebat, yang selalu berdiri tegak di atas keadilan, anggota-anggotanya juga terdiri-diri orang-orang yang berilmu dan baik budi, tetapi mengapa Kaipang yang kuhadapi ini berlainan sama sekali dengan keadaan yang sering ku dengar itu? Bukankah hal ini bertolak belakang satu dengan yang lainnya, antara kenyataan dan cerita yang sering ku dengar itu? Muka pengemis itu jadi berubah tidak sedap dilihat, dia telah mendengus, tidak usah kau terlalu banyak bicara bentaknya. Kemudian setelah dia tidak dapat menjawab pertanyaan Wietu Hang, karena pengemis itu juga sangat berhati-hati dalam tiap pembicaraannya, dia tidak mau bicara terlalu sembarangan, sehingga sukar bagi Wietu Hang untuk memancingnya. Cepat kau angkat kaki sebelum aku merubah pikiran Wietu Hang menghela nafas, baiklah kalau memang kau memerintahkan aku cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat ini, aku tidak keberatan, cuma saja atas terjadinya kejadian seperti ini jelas membuat aku tidak betah untuk tinggal lebih lama di Kota Raja. Aku sebenarnya orang siamsai, dan baru satu minggu tiba di Kota Raja ini maksudku ingin pesiar untuk menikmati keindahan Kota Raja. Tetapi siapa tahu jalan-jalan Kota Raja ini dikuasai oleh golongan demi golongan, malahan menurut keterangan yang kau berikan tadi, bahwa setiap orang yang mengambil jalan ini sebagai jalanannya, berani untuk melalui Mia, niscaya orang-orang itu akan dibunuh oleh orang-orang Kaipang. Bukankah begitu sahabatmu kasih pengemis tampak berubah-ubah tidak hentinya? Tampaknya dia tengah bimbang bukan main. HMM kata pengemis itu kemudian setelah berdiam diri sejenak. Sekarang begini saja, kau mau hidup atau mati? HMM, apa maksud pertanyaanmu itu? Sahabat tanya Wee Tuhang sambil memperlihatkan sikap seperti orang terkejut. Jelaskan saja secara singkatnya, apakah kau masih mau hidup atau memang sudah bosan untuk hidup terus sebagai seorang manusia? Jelas aku masih mau hidup terus itu lebih bagus kata si pengemis dengan suara yang tawar. Kalau memang kau masih ingin hidup terus, cepat kau angkat kaki menggelinding dari tempat ini tanpa banyak bicara. Tetapi kalau memang kau mampus, kau boleh banyak bertanya lagi, sampai nanti ada kawanku yang datang, niscaya jiwamu tidak bisa ditolong pula. Biarpun aku ingin menolongmu berdasarkan atas budemu yang telah memberikan uang dua cil sebagai sedekah kepadaku, tetap saja aku tidak berdaya. Memang sudah menjadi peraturan dari perkumpulan kami, bahwa setiap orang yang berani memasuki jalan terlarang ini, maka orang itu harus dibinasakan tanpa terkecuali waktu si pengemis berkata-kata begitu, di dalam pikiran Wee Tuhang telah berkelebat serupa ingatan. Jadi kau sekarang hanya berseorang diri saja tanya Wee Tuhang? Benar. Tetapi kalau kau terlalu lama di sini, tentu kawan-kawanku yang memang bertugas di bagian-bagian tempat yang lainnya akhirnya akan datang di tempat ini juga menyahuti pengemis itu. Apakah kau masih tidak mau cepat-cepat untuk angkat kaki Wee Tuhang sengaja memperlihatkan sikap seperti orang yang menyesal? Hai. Hai dia menarik napas beberapa kali sambil mengawasi ke arah pengemis itu. Baiklah. Kalau memang kenyataannya demikian, baiklah. Aku pun untuk selanjutnya kalau datang ke kota raja ini tidak akan berani melakukan perjalanan di jalan ini. Setelah berkata begitu, Wee Tuhang telah memutar tubuhnya untuk melanjutkan langkah kakinya. Hei kau mau kemana bentak si pengemis yang melihat Wee Tuhang bukannya kembali pada jalan semula dia datang malah ingin memasuki lebih jauh jalan tersebut. Wee Tuhang pura-pura terkejut. Ada apa lagi? Tanyanya sambal memperlihatkan wajah seperti orang ketakutan. Mengapa kau masih mau memasuki terus jalan kecil ini? Cepat kau kembali dari asalnya tadi kau memasuki jalan ini. Benar-benar kau ingin mencari mampus. Di bagian depan dari jalan ini telah dijaga oleh kawan-kawanku yang lainnya, jumlahnya dua atau tiga orang. Kalau kau berhasil lolos dari penjagaanku, berarti aku telah dicelakai oleh dirimu, tentu kawan-kawanku yang menjaga pada pos berikutnya tidak akan banyak bicara lagi, akan segera melancarkan serangan untuk membinasakan dirimu. Sedangkan ku lihat bahwa kau tidak memiliki kepandayan apapun juga Wee Tuhang sengaja memperlihatkan mimik mukanya seperti orang yang terperanjat. Apakah-apakah urusan sampai begitu hebat kata Wee Tuhang? Maka dari itu, cepat kau kembali asalnya kembali dari mana tidak kau datang. Karena umpama kata dua atau tiga kawanku pada pos berikutnya bisa merasa kasihan juga kepadamu namun banyak terdapat pos berikutnya lagi. Dengan bisa lolosnya kau dari pos-pos penjagaan pertama, kedua dan seterusnya, menunjukkan kau memiliki keliahayan, Tentunya kawan-kawanku yang berada pada pos-pos penjagaan lainnya tidak akan banyak tanya lagi, biarpun kau kemukakan alasan apa saja, mereka sudah tidak bisa mempercayai dirimu Wee Tuhang memperlihatkan sikap seperti orang tolol. Tidak ada sepatah perkataan pun juga yang luncur keluar dari bibinya. Benar-benar Wee Tuhang pandai sekali membawakan peranan sandiwaranya itu. Si pengemis yang melihat keadaan Wee Tuhang, jadi merasa kasihan juga. Setelah menghela nafas dalam-dalam, pengemis itu telah berkata lagi, Nah, pergilah kau katanya seperti juga mengusir Wee Tuhang. Namun biarpun begitu, nada suara pengemis tersebut tidak sekeras tadi. Wee Tuhang hanya mengangguk. Kemudian dia kembali dari asal dia tadi datang, Sedangkan si pengemis telah kembali duduk di tempatnya semula, Sambil menundukkan kepalanya tidak hentinya pengemis ini menggumam, Kasihanilah kami, kami pengemis miskin, kami membutuhkan sekali pertolongan tuan-tuan, Sedekah tuan-tuan sangat kami butuhkan, kasihanilah kami ocehnya. Wee Tuhang memaki di dalam hatinya. Sungguh berlainan sekali keadaan pengemis-pengemis Kaipang yang sesungguhnya yang pernah ku kenal Kalau dibandingkan dengan jembel-jembel busuk ini. HMM, kepandaian pengemis ini sebetulnya tidak begitu tinggi, Kalau aku mau hanya satu atau dua jurus aku bisa mencekutnya untuk mengorek keterangan dari mulutnya, Namun aku tidak mau melakukannya, karena kalau aku menawan pengemis tadi, Jelas aku menimbulkan kericuhan, dan setelah berpikir begitu, Wee Tuhang kembali ke jalan raya. Begitu keluar dari jalan kecil tersebut, Wee Tuhang telah mencampurkan kembali dirinya dengan orang-orang banyak yang hilir mudik di jalan raya besar.